Aku ketawain kan, Kak Itzerol apa? Ini gak dibikin-bikin. Temu-temu kita hari ini ada Riri dan Theo. Riri adalah Special Project Manager Community di RevoU dan Theo sekarang adalah Head of Experiment Growth di RevoU juga. Dan fun fact, mereka berdua adalah alumni FSDM batch 1 loh. Di episode kali ini kita akan bahas tentang awal mula RevoU, gimana sih caranya berinovasi dan bereksperimen sampai building a high performing team. Langsung aja kita ketemu sama dua bintang-bintang kita ya. Ada Kak Riri, Kak Riri, ada Kak Theo dan Riri. Halo. Apa kabar Kak Theo, Riri? Baik, Alhamdulillah. If you gimana? Dek-dekan. Ini episode pertama, Kak Theo juga dendekan. Parah. Tapi kita hari ngobrol-ngobrol aja sih pokoknya ya sebenarnya ya. Pengen tau banget nih kayak gimana awal mulanya RevoU dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya semuanya aku mau berterima kasih dulu nih sebenarnya teman-teman yang aku tidak akan ada di tempat ini kalau tidak ada S-nya KTO. Weh terima kasih KTO. Jadi dulu kena target S-nya KTO, akhirnya tau RevoU. Yang juga berterima kasih sama Riri. Karena dulu, fun fact pas batch 3 ya Riri ya. Itu kamu tuh masih jadi ini. Kamu SM, kamu yang nge-lead kelas. Bener-bener. Dia gimana-manemak ada Riri. Dulu tuh juga aku tuh masuk RevoU gara-gara Amel, Riri. Aku masih Amel. Oh AC-nya ya. AC-nya masih Amel. Video follow-nya sama siapa? Amel. Serius. Amel juga. Ini kalau misalnya ada yang tau nama-nama ini udah sudah melalang buana lah. Pokoknya sekarang udah tidak seperti itu rolenya. Nah, mungkin langsung aja deh pengen tau gitu ya dari Riri sama KTO. Mungkin dari dulu deh. Karena Riri karyawan nomor 02 ya. Iya, 02. Tapi bukan Angko. Bukan. Terus gak? Terus gak? Terus gak? Terus gak? Nomor 02. Dulu gimana Riri kamu kok bisa ketemu tuh loh? Sama RevoU ya? Iya, sama RevoU. Bagaimana seorang Riri mengetahui perusahaan ini ketika tidak ada yang tau perusahaan ini? Ya, jadi waktu itu lagi nyari kerja, Fi. Karena aku kan fresh grad. Aku ingat di bulan Agustus. Baru lulus. Terus cari kerja beberapa lama. Lama sih lumayan lama proses cari kerjanya sekitar 2-3 bulan ya waktu itu. Terus akhirnya lihat di salah satu jam portal. Ada nih perusahaan satu. Logonya kuning-kuning nih. Gitu kan? Namanya RevoU. Belum tau apa-apa. Terus aku bahkan masih dinyabutnya RevoU. Itu kesalahan di semua orang. RevoU. Kan kayaknya bahasa Inggris gitu kan? RevoU. Terus aku lihat job desknya kayaknya oke. Gak ada previous experience yang dibutuhkan. Misalnya kan gitu ya, fresh grad. Tapi role-role yang buat eksekutif tuh udah ada sekian tahun experience. Sedangkan kita kan baru lulus. Jadi kan agak bingung. Karena aku lihat disini, ah kayaknya gue bisa nih job desknya. Aku apply. Dipanggil lah buat first interview. Pas pertama kali interview langsung sama Matteo tuh. Sama CEO-nya. Terus pakai bahasa Inggris lah tekan. Dia gak bisa-bisah Indonesia kan waktu itu. Gak bisa. Iya, blow. Sekarang lumayan. Dikit-dikit sih dia bisa kayak halo lalala. Cuman akhirnya di interview lah. Long story short. Lulus nih. Dipanggil lagi buat case tadi. Oh, aku ingat. Tapi di awal pas lagi pertama kali interview itu Matteo bilang. Eh ini kita udah ada dua orang yang udah experience nih. Udah ada di bottom funnel. Di proses interview-nya. Jadi kalau misalkan kamu nanti gak lulus. Gak apa-apa ya sejenis kayak gitu. Padahal dia excited banget mungkin. Oh iya. Soalnya dia tiba-tiba kayak gitu kan. Terus dikasih lah case tadi. Aku niat banget sih. Aku niat banget disuruh bikin sosmed post. Sama disuruh bikin question buat interview orang. Nah kebetulan dulu kan aku ikut pers mahasiswa. Jadi bisa lah kayak gitu-gitu ya. Jadi gitu dipanggil lagi nih. Tapi dipanggil langsung ke final interview di GoWork. Jadi di tempat kerja langsung di invite. Nah pas lagi di invite di tempat kerja tersebut. Baik banget langsung disambut gitu sama Matteo. Ingat banget aku dulu memanggilnya masih Mr. Suto. Kayak mannernya gitu kan. Terus seri-seri ya. Aduh Indonesia. Terus dipanggil dia bilang Matteo aja. Oh yaudah deh Matteo. Aku kan ngikut ya. Kalau disuruh Matteo udah aku panggil Matteo. Terus dikasih tau ini tempat ini. Terus kita biasanya kerja di sini segala macam. Pas lagi interview ditanya-tanya lagi. Kamu belajar di mana? Bisa bikin sosmed post ini. Atau bisa bikin interview question yang kayak gini segala macam. Aku jelasin aja aku pernah ikut apa-apa lalala. Baru di saat itu aku juga penasaran kan. Ini siapa aja sih yang udah kerja di sini. Kok kayak cuma dia doang tersebutnya. Terus aku nanya deh. Ada berapa orang ya karyawannya di sini. Terus dia jawabnya pintar. Apa dia jawabnya? Dia bilang gini. Oke disini sekarang so far kita udah ada lima orang. Dua orang jatuhnya freelance. Tapi di luar negeri. Jadi ada satu di Itali sama ada satu lagi website designer kita di mana gitu. Aku lupa. Terus satu orang akan join bareng sama kamu. Nanti hari Senin. Terus satu lagi kamu. Jadi belima tuh kan. Padahal itu adeknya. Kakaknya. Kakaknya ya. Terus satu lagi memang adek yang bikin website kita. Satu lagi ke Alvi. Jadi hari pertama kerja tuh bertiga tuh kita. Cuka-cuka-cuka Alvi dateng terus kenalan gitu. Oh gemes. Eh kamu belum cerita. Rolenya apa Rih? Oh iya bener. Jadi aku waktu itu masuk sebagai content marketing executive. Alasannya karena dulu aku emang interested gitu di marketing kan. Dan tadi aku sempat mention aku pernah di pers mahasiswa juga. Jadi nulis-nulis bisa lah dikit-dikit V. Gak dikit-dikit lah. Nih gue bacain ya. Riri adalah editor-in-chief majalah ekonomika CELA yang memenangkan ekspresi award 2019. Iya suka. Betul gak tapi Riri? Iya sih. Tapi ya kalau kemanitian kampus kan biasa gitu. Organisasi kampus kan semua orang juga pasti ngejalanin ya V. Dan kebetulan di organisasi aku. Kalau udah jadi staff biasanya kalau emang mau lanjut jadi naik-naik terus gitu loh jabatannya. Terus kebetulan aku sampai tahun ketiga jadi editor-in-chief gitu. Keren banget Riri. Memang luar biasa, mantap-pantes ya jadi karyawan 02. Dicintain langsung diambil, iain. Tapi Riri pengen nanya kayak waktu itu kan begitu oke lah. Dia bilang 5. Tapi makanya kan sebenarnya lebih sedikit ya. Cuman apa yang membuat kamu kayak. Soalnya kan orang kalau mau join startup ya. Apalagi kalau orang itu masih dikit. Itu yang kayak eh gagal gak ya apa sih. Apa yang ngebikin kamu kayak yudah deh coba kerja di sini gitu. Apakah kamu kayak apa ya mungkin istilahnya ngasal-ngasalan aja. Atau sebenarnya kamu tuh bener-bener mikirin bahwa kayaknya ini tuh tempat dimana aku bisa grow. Dan for context kamu selalu udah 3,5 tahun kan kerja di sini. Wah gak kerasa ya. 3,5 tahun loh Rie. Iya. Iya. Lama ya kayaknya. Lama. 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 Lama SMV udah lulus ya. Iya udah lulus loh. Iya sih. Jadi dulu sebenarnya aku lumayan picky sih ketika apply job. Jadi walaupun aku lulusan finance. Tapi aku tahu aku suka berhubungan dengan management, marketing. Finance juga waktu itu aku masih apply-apply kerja sih. Jadi aku pasti cari role yang kira-kira aku bisa dan aku suka. Terus satu. Terus yang kedua aku juga lihat company-nya sebenarnya. Awal-awal aku tuh gak mau masuk startup. Karena gak tertarik aja gitu kan. Aku tertariknya dulu di perusahaan yang udah establish, FMCG atau konsultan. Kan bisa anak-anak kampus aku kesana. Ketula aku tuh ketula. Waktu itu pernah ada yang bilang, Rie mau masuk gak startup aku? Terus aku bilang, enggak deh gak tertarik startup. Gue tinggal tahu nih startup. Juga lah. Terus, nah aku makanya tadi pas aku bilang walaupun aku. Pilih-pilih gitu company-nya apa. Tapi pas aku lihat Revo You walaupun belum tahu itu company-nya apa. Cuman founder-nya kan udah ada nama gitu. Udah ada reputasi, credibility. Pas aku kepoin juga, oh kayaknya Matteo memang udah ada experience nih di dunia ini. Terus aku lihat artikel-artikelnya tentang Revo You. Kenapa dia bangun Revo You segala macam. Juga aku lihat trusted. Dan terakhir, industri-nya sih sebenarnya. Karena industri-nya education kan. Dan aku emang ada interest banget di sini. Jadi pengen gitu bisa berkontribusi lah di pendidikan. Eh kamu jangan terhari gitu. Baik banget Rie soalnya. Gak mau lanjut, lanjut, lanjut. Jadi makanya dari tiga hal tersebut sih. Makanya aku mikir kayaknya oke deh kerja di sini. Dan aku gak terlalu mikirin sih ini startup segala macam. Dari Ortu pun gak ada question apapun sih. Matteo bahkan nanya ke aku, Ortu kamu gak nanya? Enggak. Oh enggak. Jadi juga mereka kayak udah tau aku dapet kerja. Dimana ada startup. Startup itu apa? Kayak gitu kan. Ah kan. Pasti gitu. Iya pasti gitu lah. Perusahaannya baru segala macam. Baru tiga orang. Oh oke. Gitu. Untung orang tua nyeri-yeri. Iya supportif ya. Supportif iya makanya. Itu antara supportif atau tidak paham ya. Oke. Saya percaya aja lah mana saya gitu. Gitu sih ceritanya. Ih menarik banget. Gila. Yaudah kita sekarang move ke karyawan 05 ya. Iya kayaknya 05. 05 kayaknya. 04 atau 05. Tapi kan beda sama Riri ya. Jadi Riri itu jadi staff dulu terus kamu belajar ya Ria. Baru. Oh berarti kamu begitu daftar terus kamu langsung disuruh sekolah B1. Iya ditawarin. Kata Matteo tuh. Jadi kata Matteo. Sebagai salah satu employee benefit. Yang sampai sekarang juga masih ada ya. Ya gitu. Boleh nih masuk ke full programnya Revo You. Yang digital marketing secara gratis. Ikutan. Mau gak? Ya maulah. Karena dulu aku juga konten marketing kan Vini. Dan ada salah satu modulnya tentang konten marketing. Jadi yaudah aku ikut. Ah iya iya. Dan kata yo. Kata yo kembali ya. Jadi Kak Leo join dulu sebagai student. Terus baru akhirnya jadi staff gitu ya. Betul. Sama tapi pertanyaannya. Kan baru nih ya si Revo You nih. Dulu juga belum jaman lagi ya bootcamp-bootcampan gini gak sih? Belum jaman. Iya. Waktu itu pas tau Revo You. Posisinya kayak KTO tuh lagi gimana. Dan tahunya dari mana. Kan belum ada KTO untuk memberi ads kan. Iya belum. Atau dari ads. Kuliah tuh udah planning untuk pengen ke dunia digital marketing gitu awalnya. Jadi soalnya waktu kuliah tuh ngerasa salah jurusan gitu. Terus setelah itu setelah lulus aku langsung kerja jadi engineer. Tapi karena merasa salah jurusan tadi aku willing to raise my salary lah waktu itu. Terus untuk kerja terjun zero experience menjadi digital marketer waktu itu. Jadi sebelum join Revo You udah jadi digital marketing duluan sebenernya. Gitu tapi zero experience gitu. Nah tapi karena apa namanya aku udah belajar-belajar dikit kan waktu kuliah gitu. Karena udah ada interestnya dan segala macemnya. Terus akhirnya aku ngerasa kayak di company ku yang sebelumnya itu ngerasa oke aku belajar. Tapi kayaknya career opportunities ku bisa lebih jauh lagi deh kalau aku bisa belajar lebih lagi gitu. Nah saat itu aku ketemu nih di salah satu job platform gitu. Ibaratnya itu ada email marketing dari mereka terus ada Revo You itu ada newsletternya gitu. Terus ada promotions di sana kalau Revo You itu ada dan bisa belajar digital marketing dan bisa kerja di company yang diimpikan gitu. Soalnya dulu ada job guarantee kan. Iya jaman waktu itu ya. Betul. Terus akhirnya waktu join yang nge-proses semuanya Mateo dari awal sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir Mateo yang nge-interview juga Mateo. Terus yang assessment juga ngerjain semuanya itu kontak pertama. Yang sekarang itu kalian temen-temen biasanya dari AC kan. Tapi aku Mateo yang nge-contak pertama. Mateo adalah AC. Betul. Mateo B1. Bukan WhatsApp dong. Bakulnya WhatsApp udah. Iya langsung udah WhatsApp gitu. Terus langsung zoom call gitu-gitu ditanya tentang kenapa pengen digital marketing dan seterusnya. Aku jalan sini mirip sih kayak barusan kan aku pengen gitu-gitu. Terus akhirnya masuk oke akhirnya join deh B1 gitu. Top student. Top student. Apa dulu isinya? Ini top student juga kan? Nggak, ngikut doang. Aku nanya-nya ke dia nanya PR. Oh ya? KTO. Terus kita jagonya beda sih. Nggak, aku nggak jago. Jago banget kan content marketing, content marketing itu jago. Kan editor inchi ya. Tapi berarti waktu KTO JNV for you itu posisinya sambil kerja kak? Sambil kerja betul. Oh oke. Kerja full time. Kerja full time as digital marketing. Dan belajar dengan assignment daily. Yes. Wah gila. Gue kebanyakan kayak gimana? Dulu itu aku kerja dari jam 8 sampai jam 5, 6 lah gitu. Terus abis itu pulang itu ikut review. Terus setelah ikut review kan ada assignment daily. Nah assignment daily aku harus kerjain setelah kelas. Karena kalau misalkan aku sebelum kelas ngerjain itu nggak bakal selesai gitu assignment-nya. Nabrak ya. Jadi tidurnya itu selalu antara jam 2 sampai jam 3. Gila. Jadi jaman dulu itu sekitar kayak gitu lah. Tiap hari gitu. Gila. Karena memang lumayan ambis sih waktu itu kayak. Sampai sekarang maksudnya malas. Abis pengen-pengen ya ngerjain yang maksudnya sebaik mungkin lah gitu. Tapi kalau. Tapi aku ada di keep away ini. Mungkin di gitu lah. Karena kan katanya udah berhasil nih sebenernya jadi digital marketing. Tapi karena orang gitu Kak. Kadang-kadang tuh kayak beberapa yang ngerasa. Oh ya gue pengen join review ini yang bahkan belum jadi digital marketing. Oh gue pengen ikut review itu supaya dapet kerjaan jadi digital marketing apapun hasilnya. Yang penting jadi digital marketing titik gitu. Tapi kan sebelum jadi review katanya udah jadi digital marketing dulu nih. Tapi katanya tuh masih kayak crave for more gitu. Apa yang bikin crave for more? Emang kenapa yang dulu? Atau emang apa yang mau di achieve di depan gitu? Iya. Karena aku ngerasa setelah aku belajar itu ternyata. Atau setelah masuk ke dunia digital marketing. Ternyata masih banyak hal yang aku belum ketahuin. Bahkan sampai sekarang gitu. Jadi aku masih ngerasa kayak belum cukup gitu. Sampai sekarang detik ini aku juga masih. Oh ya aku masih missing something yang aku sebenernya bisa lebih paham lagi. Dan bisa aku aplikasikan ke tempat aku kerja sekarang mungkin. Atau mungkin ke ya di masa depan lah ibaratnya gitu kan. Jadi pada saat itu aku ngerasa kayak wah ini hal yang baru lagi nih hal yang baru. Dan ini bidang yang aku sukain kan. Jadi akhirnya aku bisa nge-push diriku terus-terusan gitu akhirnya gitu. That's interesting. Ya cuman intinya sih ya di luar semuanya sebenarnya karena digital marketing itu juga lagi nge-trend juga kan pas saat itu. Dan backgroundnya itu aku juga pengen punya bisnis sendiri sih awalnya gitu. Banyak sekali yang serius, banyak sekali ya. Iya banyak kan mungkin temen-temen juga daftar pengen oh pengen ngembangin bisnis gitu. Sambil belajar mungkin ya jadi digital marketing yang early dulu gitu kan gitu. Nah ini stage yang sama lah kita ibaratnya gitu. Jadi awalnya pengen punya bisnis sendiri terus pengen belajar digital marketing. Tapi ngerasa belum cukup gitu. Bahkan sampai detik ini aku ngerasa belum mau lepas untuk belajar. Karena masih banyak yang aku bisa pelajarin gitu di dunia digital marketing gitu. Atau dunia marketing in general gitu. Kalo aku doa dari KTO tuh kalo suka bidangnya kayak you never stop craving for more ya. Iya. Kayak belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Passionate banget ya. Iya passionate sekali ya. Jadi moga-moga tertular ya. Pengen deh sekarang mungkin coba diceritain sedikit ya. Kayak coba go back through the timeline. Dan kalian berdua tuh pernah role sebagai apa aja. Dan ngapain aja selama. Jadi tiga setengah tahun. KTO tiga tahun tiga bulan. Karena tiga bulannya selisihnya adalah. Waktu revoy you. Waktu revoy you. Waktu revoy you. Wadah-wadah-wadah-wadah. Jadi ini deh karyawan 02 dulu. Karyawan 02. Ini yang kemana-mana. Lompat-lompat. Ini pindah-pindah banget. Memory pertama saya tentang Riri adalah. Yang pertama. Iya sebagai SM. Yang kedua ini Riri. Waktu gue mau masuk content marketing kan. Aku content marketing kedua berarti setelah Riri. Bener-bener. Udah itu memory aku. Oh Riri ini penutam content marketing nih dulu. Writer pertama content marketing tuh Riri kan. Iya. Dan memory aku dua itu. Berarti tadi pertama kan content marketing spesialis dulu maksudnya. Eksekutif dong. Eksekutif. Terus-terus sama lagi Riri abis itu. Jadi content marketing tuh aku sekitar tiga bulan Fie. Awal-awal. Terus waktu itu sampai akhirnya kita mikir. Oke kayaknya dari sisi aku. Aduh agak mulai ngerasa bosen nih nulis. Kayak gitu. Dulu passionnya mulai berpindah nih saya. Gak apa-apa boleh banget kan passion berpindah. Terus aku ngomong ke Matteo. Matteo kalau ada role lain atau kerjaan atau tugas-tugas lain yang mau dikasih ke aku. Kasih aja aku emang lagi pengen belajar. Itu pas lagi monthly one-on-one. Jadi di Revo You kan kita selalu ada monthly one-on-one nih sama manajer. Biar tau kan so far happinessnya gimana segala macem. Terus aku ngomong nih ke Matteo. Terus kebetulan dia memang lagi mikirin butuh role lain. Yaitu berhubungan dengan sales. Tapi disitu aku masih gak ngerti kan ini sales apa segala macem. Nanti dia bilang ya admission. Boleh deh kamu megang dulu nih admission role-nya kita. Jadi kalau ada yang daftar kamu yang reach out. Sampai akhirnya dia convert jadi students. Oke. Akhirnya aku ngambil role itu. Kebetulan waktu di kampus juga. Ya kalau ke Panitian kan nepon-neponin sponsor kayak gitu ya. Jadi udah bisa lah gue. Terus udah tuh ngehubungin orang segala macem. Sampai akhirnya di titik aduh bosan lagi nih. Lo bosan mulu Ri. Habis repetitive kan V. Aku kurang suka sama hal-hal yang repetitive. Terus sama aku mulai ngerasa ini flow-nya kayaknya agak bisa di improve deh. Akhirnya aku propose flow baru ke Matteo. Kayaknya dulu tuh kalau kalian anak-anak alumni baru. stage pertama kali masuk review kan tes ya. Tes yang multiple choices itu. Nah dulu tuh langsung interview. Jadi setelah daftar langsung di call. Diajak zoom interview. Nah aku kasih proposal deh ke Matteo. Matteo kayaknya step-stepnya baiknya ini 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 deh. Kayak gitu. Terus kata Matteo that make sense. Akhirnya di implement. Jadi itu pertama kalinya aku ngerasain. Oh ini namanya proses improvement task. Aku seneng banget V. Kan bikin sistem, bikin planning, lalala. Anaknya kan emang suka planning nih. Jadi pas dapet tugas itu. Ih seru. Akhirnya di implement. Eh works nih. Jalan segala macem. Aku akhirnya bilang sama Matteo. Ih aku suka nih kayak gini-gini. Tugas-tugas yang bikin kayak gini. Ya segala macem dan lain-lain. Terus akhirnya kita hire lagi another person yang buat in charge of that. Aku diminta sama Matteo. Dan saat itu ada juga salah satu si levelnya. Kak Razi untuk move ke product. Jatuhnya ke faculty. Oh oke. Dia bilang gini. Riri coba dong mau gak ambil role ini namanya section manager. Iya section manager. Terus aku kayak aku ketawain kan. Kayak itu role apa? Ini gak dibikin-bikin. Terus kayak yaudah deh boleh aku nyoba gitu. Aku bisa jadi section manager. Dulu tuh istilahnya section manager itu adalah asistennya seinstructor. Which is true. Iya. Nah ketika aku pindah ke section manager itu. Jadi pas aku masuk sebagai section manager. Dikasih tugas juga. Riri coba dong bikin sistem supaya nanti kita bisa lebih scale segala macem. Akhirnya muncullah ide team lead initiative. Nah aku bikin suka kan planning kan. Yaudah team lead nih role-nya team lead ini ini ini. Jam kerjanya kayak gini-gini. Segala macem. Sampai kalau nyari team leadnya termasuk kamu kan. Iya. Termasuk kamu. Tapi waktu itu aku megang team leadnya pas masih batch 2 deh. Jadi team leadnya batch kamu. Iya. Iya. Terus akhirnya aku bikin tuh flow-nya sampai onboarding sampai ngurusin batch 3 secara keseluruhan. Setelah itu udah mulai hiring orang lagi yang lebih bisa lah ya megang produk. Akhirnya aku dipindahin lagi. Kata Matthew coba dong cari. Ada tugas lain nih. Ada project lain yaitu cari channel acquisition baru untuk review. Ide besarnya tuh kayak gini-gini-gini dijelasin kan ide besarnya. Terus aku yaudah boleh deh. Boleh aku cari lagi projectnya. Kan aku seneng nih bikin planning baru. Akhirnya terbit lah ide buat bikin mini course. Ah iya iya. Mini course udah nih berjalan di marketing project. Ada beberapa project tambahan kayak mini show dan lain-lain. Sampai dulu pernah bikin review explore Kak. Iya betul. Itu yang apa ya? Ada jadi kayak sejenis on demand. On demand pokoknya recording. Oh. Ingat-ingat-ingat. Aku ingat-ingat. Review explore terus akhirnya pindah tuh setelah 8 bulan dari tim marketing. Move ke community. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa perjalanan ya. Kemana-mana ya. Kemana-mana makanya. Jadi emang kalau orang-orang nih ya ngerasa terbantu. Karena aku ngerasa terbantu sih nih. Jadi thank you. Meskipun aku gak ikut mini course ya. Tapi orang-orang yang ngerasa tim lead. Mini course. Community itu ngebantu. Berterima kasih sama Riri. Tuhan-tuhan. Sia Ella. Aduh. Berat-berat. Berat-berat. Tapi kamu suka ngerasih. Karena sering banget loh Riri. Kalau misalnya aku layakin. Kayak kamu terhari-hari dari mana? Dari mini course gitu. Dari mana? Terharu atau gimana gak sih Riri? Iya-iya. Aku terharu. Dari. Kayak aku udah bilang sih Vy. Sebenernya dari awal masuk RIVOY itu udah sering terharu. Karena waktu batch 2 aku ingat banget. Ada students yang hampir gak bisa masuk RIVOY. Karena gak dapat ini kan. Gak bisa pakai jalur cicilan. Jadi di RIVOY kan kita ada jalur cicilan. Ada jalur. Dulu sih belum ada. Tapi sekarang ada study no pay later. Nah. Di awal itu aku ngerasa. Ih ini perusahaan emang bener mau ngebantu. Karena ada 5 orang waktu itu yang hampir gak bisa masuk. Cuman Matteo bener-bener reach out langsung ke platformnya itu. Dia bilang, Hey kita kasih students ini job guarantee loh. Kalau mereka gak dapet kerjaan. Nanti that's on us. Kayak gitu. Jadi nanti ayo kita kerjasama bareng. Biar bisa bantu 5 students ini buat belajar di sini. Dan bareng-bareng cari kerjaan. Terus kayak. Terharu banget guys. Aku ingin menang. Nah itu gak apa-apa nih nangis nih. Gak bisa. Gak ntar jadi clickbait. Gitu terus. Itu awal-awal ya. Terus setelah bikin mini course tuh. Yang bikin terharu ketika. Aku lagi liat Twitter. Terus disitu orang-orang pada bilang. Ih mini course review yuk. Daging banget. Jadi kan kata-kata gitu ya. Atau enggak kayak. Ih seneng banget aku ikut kelas ini gratis. Segala macem. Jadi disitu aku mikir. Oh iya mini course at the end of the day. Walaupun itu marketing platform gitu kan. Cuman kita bagi-bagi ilmu gratis loh. Sama ribuan orang gitu. Dalam satu minggu kan langsung ribuan orang nih. Wah itu sih yang bikin aku kayak. Ih mudah-mudahan jadi pahala gitu ya. Pasti. Amin. Amin. Kalau nih Ari ya. Karena kan apa yang kamu coba. Maksudnya kamu. Itu kan menurut aku masuknya inovasi ya. Kamu berinovasi. Oke bikin ini. Oke bikin mini course. Supaya gitu-gitu. Supaya jadi pahala nih ya. Mungkin orang-orang di luar sana. Ada yang kayak. Gue terinspirasi deh. Gue tuh pengen inovasi kayak Riri gitu. Biasanya. Apa sih approach yang kamu lakukan. Kok kepikiran gitu loh. Itu sih sebenernya. Itu ampe detik ini sih. Gue tuh sering ngomong ya. Sebagai. Sama staff ya. Ih kok si Riri kepikiran ya. Bikin kayak gitu ya. Aku sering banget ngomong kayak gitu. Apa yang membuat kamu kayak memunculkan ide-ide cemerlang itu. Dan idenya juga akhirnya membantu orang banyak gitu Riri. Iya. Ya awalnya sebenernya ketika dikasih assignment kan sama manajer. Kebetulan aku ngerasa banget. Dan kalian juga pasti ngerasain kan manajer di Review. Pada kasih kita responsibility, assignment yang. Dan ngebebasin kita gitu. Untuk propose ide. Jadi ketika udah dapet tugas. Udah tau nih objektifnya apa. Misalnya. The next thing yang aku biasanya lakukan adalah. Lihat research gitu. Lihat internet. Kira-kira apa sih. Yang perusahaan-perusahaan keren. Di luar negeri gitu misalnya. Atau mungkin di Indonesia. Yang udah pernah mereka lakuin juga. Untuk mencapai goal yang sama. Kayak gitu Fi. Nah dari situ. Baru aku lihat. Mana yang kira-kira align nih. Sama apa yang mau kita achieve juga. Mana yang align juga sama Review. Karena kita kan perusahaan attack ya. Edukasi gitu. Baru dari situ deh aku mulai filter. Oh kayaknya ini masuk nih ide-nya. Gimana ya caranya di adjust. Sama approach cara Review. Dan itu sebenernya asalnya ya. Nah kalau memang high level ideationnya udah ada. Ngobrol lagi sama manajer. Baru kita pilihkan. Mana yang mau better di jalanin. Mana yang better di deep dive. Mulai di planning segala macam. Sebenernya dari situ pasti. Jadi research itu adalah kunci guys. Tapi berarti biasanya kamu propose gak lebih dari satu ide gitu. Lebih. Oh jadi ada banyak. Dan pada akhirnya dari diskusi itu. Baru akan kayak oke kita go sama ini. Iya. Dilihat dulu bisa ada prioritizationnya kan. Mana yang kira-kira impactnya paling besar. Effortnya paling kecil. Dan segala macam mana yang lowest hanging fruit. Mana yang baiknya di prioritas lah. Lowest hanging fruit tuh apa ya mohon maaf. Lowest hanging fruit itu apa kata yuk. Apa kata yuk. Gue dengan effort yang kecil. Impactnya itu besar-besar. Ah iya iya. Jadi kayak kalau ibaratnya buah itu hanging di tree gitu kan. Yang paling lowest itu tinggal kita ambil aja gitu sebenernya. Oh dari situ. Iya. Asaga. Aku tuh sering banget denger tapi ternyata itu ya. Betul. Tinggal kita ambil aja itu impactnya udah gede gitu. Jadi paling effortnya paling kecil. Iya iya iya. Tapi impactnya gede. Kayak ini bukan sih pernah denger kayak 80-20. Apa sih? Iya. Principles. Oh 80-20. Tapi emang di perusahaan ini ya ngerjalanin itu banget ya. Itu 80-20 banget ya. Start up lah. Start up ya. Satu hal juga yang sebenarnya kalau ditarik garisri. Apa yang kamu cetuskan gitu ya. Dari tim lead. Which is buat yang gak tau mungkin ya. Tim lead itu tuh kayak semacam alumni mentor ya. Jadi kalau misalkan student belajar di Revoy U. Ada yang ngajar instruksir. Cuman orang-orang bingung ya. Terus kayak orang malu gitu kan nanya di tempat rame. Akhirnya dia bisa nanya sama si kayak mentornya dia ini. Sebenernya itu kan. So it's human relation gitu. Mini course juga. Mini course juga sekarang menjadi salah satu komunitas yang gede banget kan ya. Yang Revoy U punya juga berapa ratus ribu kali ya orang di Discord mini course. 500 ribu orang di Discord mini course. Sudah jutaan sekarang. Sudah jutaan. Iya. Gila belum-belum-belumnya. Total semua vertikal ya. Iya iya iya. Wah. Amazing. Amazing. Itu juga berhubungan dengan yang community. Pun juga Revoy U community ya. Untuk orang yang pernah ikut program full stack ya Revoy U. Juga kita berkumpul di community. Dan sekarang juga ada yang ngumpul chapter dan lain sebagainya. Aku juga suka denger kayak cerita-cerita yang menarik banget sih dari mereka. Kayak waktu itu kalau gak salah si ini, si Chris. Siapa? Iya ya. Tengah Chris? Yang gara-gara dia cuma hangout di cafe doang. Terus ada kayak sama anak-anak community chapter waktu itu cerita. Terus abis itu mereka diskusi digital marketing dan sebagainya gitu-gitu. Terus dia cerita, tiba-tiba ada orang yang dia bilang tuh ngerasa kayak itu orang ngeliatin dia mulu. Serius? Iya terlalu kan dia kayak kenapa nih gitu, gak lama setelah pergi orang ini approach ternyata orang ini adalah pengusaha yang punya puluhan cabang saat Indonesia. Kenapa? Sumpah. Terus dia tanya, dari tadi tuh kalian ngomongin digital-digital apa sih gitu. Long story short, dia dapet kayak kerjaan gacoan disitu. Jadi dia dapet projectnya si orang ini. Dan dia sebarin lagi ke orang-orang chapter. Jadi orang-orang chapter dapet kerjaan dari situ ya. Ya either full time maupun part time ya gitu. Aku pas dengar itu kayak gila segitunya ya kayak bener-bener community itu kayak begitu. Dan semua yang kamu bikin itu berhubungan sama apa ya istilah ya sama human gitu. Kamu ngelakuin itu dengan sadar atau tidak sadar atau kenapa do you think human connection dan community even di topik digital yang kita ngomongin ya it works gitu. Sebenernya aku gak sadar sih Vy. Oh gak sadar sebenernya. Pas kamu ngomong iya juga ya. Ya betulnya dari awal bahkan waktu jadi admission kan selalu berhubungan sama orang kan ketika kita converting people. Di faculty juga sama. TL sama students di community juga mini course juga. Ya aku sih ngeliatnya at the end of the day connecting with people is important kan. Apalagi makin kesini ketika aku udah mendalami tentang dunia perkomunitasan, wah apa ya berhubungan dengan orang, maintaining connection sama orang, relationship. Itu tuh penting banget karena it opens up doors to many things gitu kan. Kayak yang tadi kamu sempet mention juga kan di ceritanya Chris salah satu alumni di chapter Bogor Depok yang mana chapternya pada saling bonding banget. Iya, terakhir pada staycation gak sih? Pada staycation. Serius banget. Serius gak staycation? Puncak kok, ikut deh kapan-kapan pasti pada, kayaknya banyak deh ngefans. Cie, kateo, ui gila. Sumpah-sumpah kayaknya itu ada deh yang minta apa disalamin. Sumpah. Tangget banget dia panik dia panik. Gitu terus, ya jadi banyak banget sih yang aku pelajarin dari segala task yang sudah pernah aku jalanin. Terutama di komunitas yaitu kita di measure gimana caranya kita bisa build relationship. Dan yang kedua paling penting adalah gimana caranya bisa, ini sih, menghubungkan orang. Jadi gimana caranya kita jadi jembatan yang bisa ngubungin orang ini dengan orang lain supaya mereka bisa networking kan. Karena dari situlah bisa connection terbangun. Kan belum tentu anak batch satu sama anak batch sekian udah kenal. Jadi harus ada kita dulu kan. Atau kalau bukan kita sebagai as a person, tapi bisa jadi bikin platformnya. That's why di community juga kita punya banyak project gitu kan. Yang at the end of the day bareng-bareng sama para alumni, sama para community members kita. Dan sebenernya dari awal dan mostly ya di Revo You, we revolve around the community kan. Jadi alumni tuh ada dimana-mana. Dan bahkan kita aja alumni. Iya, makanya kita alumni semua. Dan itu sih yang biasanya jadi salah satu hal yang menarik. Karena experience kita sama. Kita udah pernah go through the, walaupun beda ya kalau kita daily nih. Iya, daily. Tetep masih gak bisa ngebayangin sampai sekarang. Gitu terus udah pernah go through hal yang sama. Terus aimnya juga sama. Anak-anak Revo You itu pada passionate loh. Aiming for growth. Iya, itu yang ngerasa banget. Itu sih, dan yang terakhir pada baik-baik ngerasa gak? Iya, iya sumpah. Ah itu ada tau alumni yang ngomong kayak, gue kira ini tuh kayak apa sih namanya, ini pada nge-fake atau apa. Tapi kok nge-fake-nya lama banget, dia bilang gitu semua. Dia bilang kayak gitu, oh ternyata kagak fake, dia bilang kayak gitu. Aku pasti ngerti kayak, kayak kocak juga dia orang ngomong. Iya makanya bingung kan, maksudnya. It's a good thing to know, berarti culture kita dari awal, dari root-nya itu udah ada kan si kindness-nya. Bahkan itu udah jadikan culture di Revo You. Dan seneng banget sih liat ini juga menyebar gitu di alumni-alumninya. Gitu sih. That's true. Sebenernya, ya kadang-kadang aku suka kayak ngerasa, oh we are quite lucky sih untuk berada di environment kayak gini. Even ada alumni yang ngomong, which is menurut aku nih menarik banget sih quotation-nya dia. Dia ngomong gini kayak, lo kalau mau belajar, itu bisa dimana aja. Tapi kalau lo mau growth and be in a good environment, masuk Revo You juga. So what he's looking for is actually the environment sih. Ya oke digital marketing segala macem, iya itu iya. Tapi dia pengen aja masuk gitu loh dia bilang. Dia bukan berusaha ngomong sebagusin ya. Tapi aku cuma kayak nge-quoting kayak beberapa yang kayak, I'm quite impressed gitu loh mereka ngomong kayak gitu. Iya bener-bener. Itu juga sih yang aku rasain. Aku kan sering banget ngomong sama alumni. Terus mereka tuh selalu bilang Revo You begini, Revo You begitu kayak, wah seneng sih dengernya gitu kan. Gimana cara, gimana kita berhasil untuk leave that impression gitu to them. Dan aku disitu kalau mereka ngomong kayak berharap, mudah-mudahan makin besar kita, makin tetap stay gitu kayak gini feeling-nya ya kan. Karena itu challenge-nya kan, semakin besar perusahaan gimana caranya maintaining the culture. Gitu. Ya gitu sih. Iya. Amin. Moga-moga bisa. Amin, amin. Tadi Kak Teo iya-iya, Kak Teo pernah mengalami hal yang sama? Sangat-sangat mengalami nih gitu. Karena aku kan awalnya dari luar Revo You juga kan. Maksudnya walaupun B1 ya gitu. Tapi aku ngerasa banget dari approach-nya Matteo gitu. Terus abis itu waktu aku joining batch pertama, terus waktu section manager-nya waktu itu juga Matteo juga gitu kan. Juga ya. Terus abis itu tapi secara environment, terus secara kelasnya, instructors-nya sendiri, itu bener-bener kerasa gitu kindness-nya gitu. Memang-emang nge-support banget lah ibaratnya. Terus kalau misalnya emang ada kendala di kelas, entah itu gak bisa masuk, atau ada kendala di materi misalkan, itu pasti langsung ditanya gitu. Terus isunya apa malah lebih proaktif dari segi Revo You-nya gitu. Jadi kayak dari kitanya sangat-sangat kerasa, wah ini beneran supportive banget ya environment ini dan segala macamnya. Jadi sampai sekarang even aku di Revo You, yang kan kerja di sini pun itu environment-nya bener-bener masih ada gitu. Jadi gak cuma merasakan hal tersebut waktu joining programnya Revo You, aku masih ngerasain gitu sampe detik ini, walaupun udah 3 tahun lebih gitu. Dulu awal-awal tuh ada ke Alvi ya. Iya. Yang seru banget sih. Underable mention ke Alvi. Underable mention ke Alvi. Shout out ke Alvi banget. Parah-parah-parah-parah. Angel-nya Revo You itu ya. Aku pas pertama masuk Revo You, dikasih tumpeng sama ke Alvi. Terus tumpengnya, tulisannya untuk Evie, Ki sama Chess. Ki sama Chess is my marmut. Dia sampe tau details. Dia mencun marmut aku, maka lucu banget. Aku masih ultra-aru banget. Parah-parah banget. Dia baik-baik banget. Kalfi aku ulta tuh, dia tau aku suka The Sims, Fi. Kamu suka The Sims juga. Iya, iya, iya. Dia bilang aku merchandise The Sims. Sumpah. Sumpah, Shal merchandise The Sims. Oh, baik banget. Terus sih. Dia emang mark culture-nya banget sih dia. Iya, iya. Impressed banget sampai sekarang. Bener-bener, bener-bener. Iya. Even sampai sekarang. Iya, iya. Berasa banget ya. Dari Alvi. Kalian inget gak sih dulu kita kalau tim Gatering tuh main Emang As? Oh, sal. Iya. Iya, semua. Tiap hari Kamis kan. Atau main ini Gartik, Gartik. Iya, gue Emang As kalemulu. Kalau Gartik, iya aku gak bisa. Aku gak ngerti Emang As sampai sekarang. Sas, sas. Gak bisa sampai sekarang. Iya, iya. Kapan itu terakhir ya? Itu seru banget tau. Seru, seru. Seru banget. Zaman masih berapa orang. Kamu masuk ke berapa orang? Aku kayak ke sebelas, tiga belas. Masih ya, ini masih. Itu masih. Kayaknya per dua puluh, tiga puluh ke atas ya udah berhenti ya. Iya, iya. Pas awal-awal. Renang banget sumpah ngomong Ah, semuanya. Nostalgia dikit, nostalgia. Nah, KTO gantian. Pengen tau, KTO tiga tahun plus. Iya. Dan KTO tuh kalau gak salah pertama masuk ininya senior growth ya? Iya, senior growth eksekutif lah. Jadi awalnya itu sebenarnya kayak digital marketing sih. Yang dikerjain. Atau performance marketing lah. Eh, tunggu, tunggu. Sebelum kesitu kayak kok, proses KTO dari alumni ke staff itu gimana sih, Kak? Alumni ke staff? Iya, iya. Di approach-nya di approach. Di approach-nya gimana? Jadi waktu itu, sebenarnya sebelum lulus, itu udah di approach sama Matteo. Emang top student. Kalahkan. Gercep. Gercep. Iya, Matteo gercep banget sih. Waktu itu langsung udah di approach kan. Jadi udah proses lah ibaratnya hiringnya gitu-gitu. Terus sebenarnya aku agak lupa sih. Tapi seingetku sebelum aku lulus, bahkan sebelum group project yang terakhir itu aku udah kayak secure lah ibaratnya gitu. Di Rehoy Do. Jadi gitu. Terus, oh iya jaman dulu tuh FYI group project-nya tuh di akhir ya. Oh gitu. Kalau sekarang kan kayak dari awal sih. Dari awal emat, betul-betul. Jadi sekarang, eh sorry, jaman dulu sebelum group project itu udah dapet spot-nya ibaratnya gitu. Terus udah sampe, cuma masih belum masuk gitu. Soalnya aku juga masih belum resign kan dari tempat sebelumnya. Jadi aku ada resign dulu, terus Februari aku masuk. Tahun 2020 ya. 2020 gitu. Terus setelah aku masuk, waktu itu awalnya masih kontrak dulu gitu. Makanya kayak employee number-nya itu masih kurang jelas kan ya. Bergeser ya. Jadi bergeser. Karena waktu itu, Matteo masih nge-promis kayak aku bisa kerja di startup yang lebih besar lah ibaratnya gitu. Waktu aku, karena aku bayar kan waktu itu. Maksudnya job guarantee dan segala macem gitu. Jadi Matteo masih nge-promis gimana, maksudnya di follow up, masih mau gak kerja di tempat ini gitu. Maksudnya di tempat startup yang lebih besar gitu kan. Terus, tapi ini ada umurniti nih di review, coba dulu yuk gitu. Mungkin sambil kayak nge-pitch, biar stay. Ini kali ya, biar bisa numpukin CV dulu kali ya, biar apply di perusahaan besarnya. Iya, waktu itu soalnya masih belum ada labs. Itu masih belum ada. Oh, berarti tiga bulan aja waktu itu mati. Betul, tapi ada next juga sih. Ada apa? Carrier support. Tapi aku gak ngikut sama sekali, carrier support. Oh iya, udah masuk. Terus, tapi ya mungkin sekalian nambah pengalaman kan di Revo You gitu. Aku inget di Agustus 2020 juga gitu, di tahun yang sama. Itu ditanyain lagi gitu gimana gitu. Terus aku, tapi aku decided untuk stay di Revo You gitu. Karena aku ngerasa ya yang tadi, mungkin udah kita go through bareng kan. Secara culture, company yang Revo You sendiri. Terus secara growth, maksudnya as in knowledge-nya ya. Itu aku bisa belajar banyak banget di sini gitu. Dan aku ngerasa, bahkan sampai detik ini aku masih bisa belajar lebih lagi gitu di Revo You gitu. Itu yang bikin aku attached sih, maksudnya di Revo You karena masih learning curve-nya itu ngerasa kayak wow masih di atas sana loh gitu. Jadi aku masih mau ngejar sampai sana gitu. Dan juga culture-nya sih gitu. Nah awalnya senior growth, executive kan. Tapi sebenernya yang aku lakuin itu performance marketing dan juga CRM dan lain-lain. Jadi end-to-end sih aku ngerjain ads, terus ngedesain ads-nya. Oh iya? Terus iya bikin landing page sendiri. Tanpa. Kanpa. Emang tanpa sefir banget semua orang. Iya, bisa landing page sendiri. Terus abis itu CRM, aku email marketing juga aku handle sendiri. Segmentation, terus analisis data sendiri. Jadi semuanya beneran aku ngelakuin sendiri pada saat itu. Awalnya tuh riri malah. Oh iya? Iya. Kok nge-ads you, Gary? Aku bener. Sumpah. Sumpah. Itu gak ada kateo dateng. Itu pake dia di akhir. Karena saya tidak bisa. Terus abis itu di oper ke aku, terus aku langsung ya ibaratnya take over end-to-end. Jadi awalnya semuanya ya aku kerjain sendiri gitu. Satu orang gitu. Performance sama CRM itu one-man show dulu gitu. Di support juga sih sama Matteo sama Riri juga kan. Dikit-dikit gitu gitu. Terus setelah itu, labs itu mulai muncul. Jadi ada idea labs dimana kalau misalkan teman-teman itu belajar teori, walaupun di fakulti udah ada prakteknya juga ya. Tapi kan kalau misalkan belum ada pengalaman kerja, itu tetap gak afdol lah ya. Ibaratnya untuk bisa ngebantu mendapatkan pekerjaan gitu kan. Nah akhirnya dari mana itu konsep labs itu datang gitu. Tau gak labs itu datangnya ini dari mana pak? Dari mana? Jadi waktu itu ada Radinda nih yang bakal. Abis ini, episode-abis ini. Dia tuh setelah halus Dairy for you, ikut juga interning. Waktu itu kita lagi butuh orang buat desain di sosmed. Terus dari dia interning di kita, ternyata malah makin cepat dapet kerjanya. Karena lagi ada aktivitas kan. Jadi tuh deh kayak kata Matteo, oh berarti ini butuh juga nih hal yang, maksudnya currently available experience. Baru deh kayaknya muncul. Hal satunya mungkin ya Kak? Iya, iya, iya. Nah terus setelah itu, ide besarnya kan udah ada. Itu kan yang tadi Riri bilang. Nah tapi yang eksekusi siapa gitu kan. Siapa ya? Nah yang berpengalaman, ibaratnya yang pada saat itu asumsinya berpengalaman kan ya. Ibaratnya ya gak berpengalaman juga sih. Baru beberapa bulan doang. Tapi at least. Gimana ceritanya? Cuma ada kita. Jadi siapa? Gimana diantara kita atau tiga? Waktu itu sebelum itu sebenernya aku udah sempet, base 2 udah ngajar Facebook ads waktu itu. Oh iya? Iya, langsung udah ngajar Facebook. Jadi kiranya first instructor ya. Eh first instructor yang base 2 juga gak sih salah satunya. Iya, iya, iya. Kak Tiong ngajar aku gak sih? Ngajar ya? Ngajar. Base 3 ya? Iya, base 3 ngajar. Base 2 aja ngajar kok soalnya. Gile. Itu Facebooknya sudah langsung ngajar gitu. Jadi joining Revo You itu udah ngerjain semua yang tadi, plus ngajar juga gitu. Gila. Wow, penuh sekali jatuh. Terus sambil, waktu itu sambil ngajar, sambil ternyata ada konsep labs datang tadi. Terus aku juga ngehandle labs gitu. Wow. Awalnya itu kita harus dapetin kayak klien dulu kan. Itu dibantu sama Alfie. Alfie dulu bisnis development kita gitu. Yang sangat baik tersebut. Nah terus kalian udah ada. Nah sekarang students-nya juga udah ada dari base 2 lulus. Nah semenjak base 2 lulus, aku langsung take over mereka. Jadi alumni-alumni fakulti pada saat itu. Ah iya iya. Ada sekitar 20-an orang. Itu langsung aku handle sendirian. Mungkin temen-temen alumni sekarang itu ada DMS ya. Ya karena DMS, DMS, AC gitu-gitu. Nah waktu itu ada perol khusus kan. Tapi waktu itu semuanya itu yang pegang aku gitu. Pegang langsung 20-an orang gitu. Jadi aku yang langsung face to face sama klien. Dan aku yang langsung handle students-nya untuk supaya nurture mereka untuk bisa juga gitu. Untuk ngehandle account-accountnya klien gitu. Nah itu lumayan hektik banget sih. Banget. Mulai dari pagi, bangun sampai tidur. Yang begadang juga itu review-review gitu. Tapi aku merasa enjoy. Gak tau kenapa ya. Maksudnya. Walaupun memang lumayan ada burnout-nya ya. Tapi maksudnya karena environment-nya review itu sangat positif. Aku tetap enjoy sih. Ngejalanin semuanya gitu. Dan key learning-nya itu aku dapet gitu loh. Ibaratnya aku ngejalanin ops juga ternyata. Aku bisa ngajar juga gitu kan. Terus akhirnya kayak semuanya aku benar-benar dapet gitu. Kayak ibaratnya ikigai ya. Dapet gitu. Apa tuh ikigai? Aduh aku detailsnya juga lupa lah waktu itu. Nanti kita masukin deh di description ikigai itu apa. Ini benar-benar dapet lah. Maksudnya aspek-aspeknya semuanya gitu pada saat itu. Jadi tetap bisa move forward, push forward gitu. Nah terus setelah itu panjang ya. Maksudnya waktu itu masih senior executive. Terus akhirnya setelah satu tahun ya. Aku dapet opportunity untuk ibaratnya grow timku lah. Ibaratnya gitu. Growing timku akhirnya aku dapet bantuan. Itu awalnya ngehandle ads aja gitu. Jadi akhirnya ads Andrew, jadi ada timku namanya Andrew Cokro. Harusnya dia dateng hari nih kak. Masih liburan dia. Iya yaudah lah ya. Like time ya Andrew Cokro ya. Jadi Andrew Cokro itu akhirnya wah itu beneran ngebantu banget sih. Walaupun tim pertama aku kan waktu itu. Jadi at least day to day basis atau operasional ngehandle platform Facebook ads pada saat itu. Atau yang perform smart thing lain, Google ads dan lain-lain itu udah ada ngehandle gitu. Nah terus aku ngerasa sangat-sangat terbantu gitu. Tapi ternyata sama waktu ditambahin responsibility yang lain gitu. Jadi memang ini sih maksudnya untuk bisa terpush terus lah ibaratnya gitu. Terus nah intinya pada saat itu sih karena aku juga udah ngerasa apa ya. Mas kepek banget akhirnya aku pelan-pelan ngelepas labs gitu. Jadi karena udah dapet bala bantuan juga Fonda. Terus abis itu Nito juga dateng. Pas itu Julian ya kan Fonda dulu terus Julian terus Nito dateng gitu kan. Yang juga akan dateng nanti gitu. Yap, yap. Nanti episode nonton juga. Itu akhirnya juga mulai aku bisa lepas dikit-dikit gitu. Jadi banyak tim aku bisa, aku build tim di labs, build tim di timku sendiri. Akhirnya aku bisa ngelepas pelan-pelan mereka gitu yang di labs terutama. Dan aku fokus akhirnya ke acquisition team gitu. Awalnya yang di Revo You. Karena aku dikasih pilihan sama Matteo, sama Razi pada saat itu. Mau fokus kemana? Mau jadi nge-handle labs atau nge-handle acquisition-nya Revo You gitu. Nah karena aku juga masih ingin memperdalemin digital marketing. Akhirnya aku memilih untuk di acquisition gitu. Jadi aku memilih di acquisition. Terus aku mulai ngelepas dikit-dikit dan akhirnya Fonda itu bisa dan Julian bisa nge-take over lah. Ibaratnya environment-nya labs itu gitu. Yang akhirnya sekarang ada konsep di MS, di AS, di AC dan lain-lain gitu. Nah terus setelah itu aku bisa grow timku di acquisition itu sampai 20 plus orang gitu. 25an plus orang gitu lah. Ibaratnya sampai per Januari kemarin kan gitu. Ya abis itu berubah dikit. Iya jadi itu mulai aku nge-handle, nah mungkin mini course itu akhirnya aku take over ya Revo ya. Iya kan. Jadi waktu aku pindah ke community, salah satu perubahannya adalah tim mini course aku itu tadinya masuk ke under ya Kak Teo. Iya jadi itu juga lumayan challenging sih. Maksudnya dari aku yang memang awalnya performance based ya kan. Nge-handle platform, analisis data yang terus akhirnya nge-handle operational ya. Itu aku beneran, iya people dan segala macam itu aku masih belum tau gitu maksudnya bidangnya dan segala macam. Walaupun aku udah nge-handle di labs tapi agak sedikit beda lah. Itu nge-handle di labs pun tuh aku ajarin untuk gimana mereka bisa analytical, biar ngerjain platformnya gitu kan. Tapi kalau di mini course ini the whole different world lah menurutku gitu. Walaupun juga sama-sama marketing ya. Nah akhirnya aku belajar dulu, oh oke ternyata approach-nya itu gak beda jauh sih. Maksudnya secara analytical gak beda jauh walaupun secara operational banyak hal yang harus dikonsider juga. Nah dari situ ada penambahan tim yang cukup signifikan yang akhirnya pada saat sampai Januari terakhir tahun ini itu aku bisa grow sampai 20 plus orang gitu di timku. Gila. Ya jadi setelah aku dapetin, bukan dapetin ya maksudnya bisa grow timku sampai 20 plus itu yang role-nya tuh sekarang dedicated. Udah ada yang ads pegang sendiri, terus landing page pegang sendiri, ada yang orang pegang sendiri kan. Conference rate optimization, CRM ada yang pegang sendiri, referral ada yang pegang sendiri. Terus mini course juga ada yang pegang sendiri kan gitu. Terus creative team juga ada yang pegang sendiri yang nge-support semua ads, landing page dan seterusnya. Jadi udah ada dedicated masing-masing yang awalnya itu aku sendiri kan yang pegang gitu. Jadi sekarang karena memang grow kita harus scale massively, program kita juga lebih banyak ya. Akhirnya harus butuh tim juga lebih banyak gitu. Nah terus tapi sekarang ya kan, bukan tapi sih lebih ke arah, aku dikasih ke opportunity baru kan. Jadi yang head of experimentation gitu, itu untuk melakukan eksperimen-eksperimen yang bisa nge-scale further REVOU gitu. Jadi mungkin eksperimen pertama kita itu ngerombak funnel yang ada di REVOU lah intinya. Oh wow, that's big. Itu bener banget ya. Yang awalnya mungkin Riri, apa, suggest kan untuk di, oh mending admission processnya seperti ini gitu kan. Tapi ada karena aku di-insharge di tempat ini sekarang, nah ini aku ubah atau aku tweak dikit-dikit lah sekarang gitu. That's interesting. That's important to V, maksudnya di startup gitu kan. Dimana eksperimen itu sesuatu yang harus udah bukan lagi apa ya, bagus untuk ada gitu. Karena that's one of the things yang dibutuhkan supaya kita bisa tetap inovasi terus scale kan. Ya, karena purpose dari experimentation itu untuk kita bisa melakukan sebuah percobaan kan ya, experimentation. Dimana kita memvaliditas hipotesis dari, oh kalau misalkan di kayak giniin tuh performance-nya seperti apa ya. Jadi di support juga sama analytical gitu. Yang kebetulan mungkin aku juga lumayan apa ya, maksudnya emang suka strong di analytical juga. Nggak lumayan enggak, banget katanya lu dan cerita waktu. Terus, jadi supaya hasil-hasil dari eksperimennya itu di backup sama secara statistik itu apakah, apa namanya, significance gitu. Apakah ini memang benar-benar worth untuk kita scale up gitu eksperimennya gitu. Apakah ini harus kita kill eksperimennya gitu. Jadi itulah sekarang yang harus aku lakukan gitu. That's very interesting. Aku pingin nanya di, tapi ini mungkin juga, ini aku ya jujur aja ya. Soalnya aku tuh, aku pernah nanya-mari, diinget nih pas kita ternyata ngeluh. Kok lu kepikiran sih Ri? Terus Ri bilang kayak, oh mungkin karena dulu aku finance kali ya gitu. Apakah kayak, soalnya jujur nih ya, ini for backup aja. Gue udah paling kasihan, gue jauh-jauhan pariwisata. Nggak ada begitu-begitu, nonton gue nggak nyampe. Tapi, apakah kayak, mungkin KTO kok kepikiran untuk misalnya bereksperimen segala lama, eh seperti itu. Terus juga mungkin, tau when to decide to, oke ini continue, ini nggak, approach-nya tuh gimana sih. Dan itu, emang kepikirannya di kampus juga ya. Mungkin bisa di-share dikit dulu, dulu. Tadi kan KTO cuma sekilas banget nih bilang, lu engineer. Emang dulu tuh belajarnya apa sih sebelum ke digital. Oke, jadi kalau jurusanku sih sebenarnya geodesi dan geomatika. Itu ngapain sih, itu ngapain ya kak? Jadi itu jurusan pemetaan sebenarnya, pemetaan. Jadi memang ada hubungan sama angka-angkanya sih gitu. Tapi, sebenarnya eksersis paling banyak secara analytical kayak gitu, itu lebih di-revolue sih aku ngerasanya. Jadi, ibaratnya ber-discuss sama manajerku, yang waktu itu Matteo ya kan. Terus abis itu sempat pindah juga manajer. Dan itu, hal-hal yang ibaratnya malah nge-build atau growthku paling kenceng itu ada. Waktu aku kerja di Revolue gitu. Nah, dari situ ibaratnya aku ada potensial juga kan di bidang analytical gitu. Yang akhirnya bisa nge-support hal-hal tersebut gitu. Nah, terus pertanyaan yang tadi kan tentang ideation ya, tentang eksperimen. Iya, ideation tentang kayak, mungkin agak merasa marah di tadi ya. Approachnya Kak Theo, ketika Kak Theo mau kayak bereksperimen sesuatu. Terus juga sebenarnya yang paling penting adalah, menurut aku tadi tuh deciding kapan, oh ini eksperimen works, dan kayak, oh kita akan kill eksperimen ini. Kayak, how do you know approachnya Kak Theo gimana, kayak checklistnya Kak Theo apa gitu. Jadi, segala sesuatu tuh pasti ada problem statement biasanya. Oke. Jadi, problem statementnya itu apa, gitu, yang sebenarnya mau di-solve kan. Oke. Nah, berangkat dari problem statement tersebut, itu pasti ada asumsi-asumsi yang bagaimana sih supaya kita bisa nge-solve that problem. Hmm, oke. Gitu, sudah asumsi-asumsi itu yang akhirnya menjadi ide. Oke. Nah, dari ide-ide yang sudah ada, ya kan, itu kita harus gouge dulu. Ibaratnya secara, yang mirip banget sih, kayak effortnya kayak gimana, ya kan. Terus, impactnya sebesar apa, gitu. Terus, abis itu, dan banyaklah faktor-faktor yang lain, gitu. Oke, oke. Terus, setelah kita gouge, oh, oke, kita move forward sama idea A. Nah, setelah idea A, kita harus ngelakuin in-depth research, ya kan. Bagaimana idea tersebut itu bisa kita execute, ya kan. Dan juga, impactnya itu apa sih secara positively dan negatively itu projection-nya itu seperti apa, gitu. Jadi, ada risknya itu seperti apa, terus abis itu impactnya mungkin seperti apa, gitu. Nah, setelah kita gouge semuanya, mungkin idenya bisa kita kembangin jadi beberapa option. Sebenarnya mirip banget, ya, sama yang Riri tadi mention. Ada beberapa option, terus kita mungkin bisa langsung kasih suggestion juga, gitu, ke manager kita. Better seperti ini karena logic-nya ABCD, gitu. Dari option-option yang ada. Nah, setelah itu kita agree with that, with which options lah, ibaratnya. Terus kita execute. Nah, execute secara operasional. Nah, bedanya apa yang aku lakuin di eksperimen di timku waktu di acquisition dulu sama yang sekarang adalah waktu di acquisition, aku ngelakuin eksperimen itu di smaller scale. Biasanya di internal timku sendiri. Tapi kalau aku sekarang itu, aku ngelakuin eksperimennya itu yang udah multi-teams. Jadi, dari acquisition itu involve, terus dari admission juga involve, dan mungkin dari fakulti juga involve, gitu. Karena ada implikasinya, kan, ke students-nya, gitu. Jadi, multi-teams yang kerjasama bareng, gitu, yang sekarang agak lebih beda dibanding waktu kemarin aku di acquisition, gitu. Nah, terus setelah itu di execute di multi-teams tadi, karena memang itu multi-teams, itu pasti banyak tetok-tetokannya, kan, gitu. Nah, di execute, terus keluar hasilnya setelah execution tadi, nah, baru itu tadi menuju apakah kita itu mau kill atau mau scale, gitu. Nah, dari eksperimen yang kita lakuin atau yang udah kita execute, itu key untuk kita dapetin data. Oke. Jadi, semuanya itu berangkat dari data untuk kita mendeside apakah eksperimen itu mau kita scale atau kita kill. Nah, setelah kita dapet datanya, baru kita kumpulin, lah, ibaratnya sample size-nya, terus abis itu apakah ini cukup untuk secara statistik itu udah bisa kita conclude, kan, ini lebih bagus dibanding yang lain, dan seterusnya, gitu. Dan, kalau memang secara statistik udah oke, dan risk-nya ternyata setelah kita implement itu, gak ada yang signifikan kurang baik atau sebenarnya apa, itu akhirnya kita berani untuk scale. Tapi, kalau ternyata setelah kita ngeliat datanya itu kurang, terus abis itu risk-nya gede banget, akhirnya kita kill, gitu. Oh, pengen nangis dikit? Di antara, tapi aku jadi, oh berkepikiran kayak, nanti aku mau tanya satu pertanyaan, kalau mau tau itu. Tapi misalnya gini kayak, misalnya on the verge of kayak, dia belum mencapai goal nih, sesuai, tapi dia gak di kill juga, pernah ada gak sih yang di tengah-tengah gitu? Kayaknya kayak ditunda, mungkin katanya, atau apa, or something, gitu. Terus kayak, itu gimana cara? Pernah kayak gitu atau enggak? Lalu kayak, apa yang dilakukan, gitu. Iya, jadi pasti ada sih, maksudnya yang eksperimen yang ini, oh ternyata gak ada bedanya ya ibaratnya, gitu ya? Iya, mungkin atau kayak, tapi kayaknya masih bisa diginiin deh, misalnya kayak setelah evaluasi, gitu. Terus misalnya datanya kurang bagus, tapi kayaknya karena ini, jadi kayak, oh kita give this another chance, atau kayak 100% kill, gitu. Iya, jadi sebenarnya memang ada opsi untuk kita memperbaikin sih, jadi ibaratnya secara executionnya, gitu. Jadi ada tiga path lah ibaratnya, jadi scale, terus habis itu kill, atau iterate, kan, gitu. Nah, jadi mungkin yang di Evie Mention itu yang iterate-nya, gitu. Mungkin enggak. Jadi memang ada possibility untuk iterate, jadi memperpanjang eksperimen period-nya, yang akhirnya kita memperbaiki prosesnya, gitu. Nah, cuman kadang kalau misalkan kita udah ngeliat positif secara result, kita ya langsung aja scale, dan kita perbaikin along the way, gitu. Jadi ibaratnya kita juga need to be fleksibel juga, maksudnya analytical, but also fleksibel, gitu. Approach-nya supaya kita bisa cepat, gitu. Karena konsep eksperimentation growth sendiri, atau growth konsepnya itu, makin cepat kita eksperimen hal yang lain, itu makin cepat growth-nya, gitu. Oh, oh, that's interesting. Karena modelnya itu pakai roda berputar, jadi setelah selesai, kita mulai lagi ideation lagi. Tidak ada titik selesai, tidak ada titik selesai, betul. Tapi kita tentang marketing memang seperti itu ya, kita enggak, tipe pekerjaan kita enggak ada selesainya. Betul. Jalan, terus apa aja yang bisa di improve, gitu lah ya. That's very interesting. Makasih Kak Teo buat insight-nya. Wuh, tapi ini satu pertanyaan yang mungkin kalau teman-teman ngeri, maksudnya tadi Kak Teo bilang detail banget. Buat aku juga tadi tuh detail, cuman memunculkan satu pertanyaan. Kalau pengen bisa ngerti kayak gitu, gimana Kak Teo caranya? Ada referensi, I don't know, buku, podcast, course, atau kayak approach yang either listeners bisa lakuin gitu loh untuk kayak get that kind of mindset. Karena aku gini 100% sama Riri. Penting banget sih untuk WSKL itu. Jadi sebenarnya, kalau aku tipikal belajarnya itu biasanya dari interactions ya. Jadi kalau misalkan dari book sendiri itu not my personal preference gitu, tapi dari interactions. Jadi kalau misalkan aku berinteraksi sama manajerku, itu aku beneran bisa atau get the most of my manager lah probably gitu. Jadi aku beneran tanya sampai aku bisa gitu-gitu terus nge-execute sampai beneran aku bisa aku kurangnya apa. Terus aku mungkin positifnya juga yang apa gitu kan. Terus kalau misalkan manajerku kurang bisa itu gimana cara dapetin skill-nya gitu. Makanya di review sendiri aku juga akhirnya minta untuk join misalkan konferensi. Untuk atau boot, bukan bootcamp ya lebih karena training, yang advance training gitu. Katanya pernah ikutin kayak gitu ya? Pernah gitu. Menye luar negeri ya? Dari US itu ada. Dibayarin kantor? Dibayarin kantor. Lumayan. Jadi itu tentang growth, strategi dan lain-lain. Itu aku belajar banyak tentang experimentation itu dari sana. Dan juga manajerku yang baru sekarang itu yang memang apa namanya orang growth juga sih. Jadi memang kita discussion-nya akhirnya sebelumnya aku udah belajar. Dan manajerku yang sekarang yang orang growth jadi akhirnya nyambung banget. That's very interesting. Memang beberapa hal gak harus dipelajari soal buku ya. Karena kadang-kadang kayak aduh aku mau pinter tapi aku ngalas baca buku. Jadi kayak gitu kan soalnya. Tapi buku tetap penting. Buku tetap penting. Tapi sebenarnya surrounding yourself with people yang you want to grow with itu juga as important ya. Dan juga sama keinginan untuk belajar itu yang paling penting sih. Karena kalau surrounding yourself only with people yang memang jago-jago. Tapi kalau kamu sendiri gak pengen belajar itu percuma gitu. Dari kamunya sendiri harus punya keinginan gitu. Untuk belajar sehingga kamu bisa absorb that information lah gitu. Dan penting untuk kita gak ngerasa gede sih. Maksudnya kayak misalnya botol ini kan. Botol ini harus kita make it empty always gitu. Ketika sama orang gitu. Walaupun mungkin kita ngajar juga kan. Kita jadi instructor. Mungkin ada insight baru yang kita bisa dapet dari students kita gitu. Yang bisa kita apply. Jadi always position yourself as a empty glass lah gitu. Untuk bisa ngeabsorbs as many things as possible. Biak sekali Kak Teo. Terima kasih banyak untuk remindernya Bapak Teo. Weeeh tepuk tangan ini tepuk tangan dulu loh. Sedikit sebelum nanti lagi ke Kak Teo lagi. Kalau Riri ada gak Riri? Apa? Iya kayak some kind of resource yang mungkin kamu mau share. Sebenarnya resource aku adalah. Sama sih mirip-mirip sama Kak Teo ya. Orang-orang di sekitar aku Fi. Jadi ketika aku disuruh assign project-project baru segala macem. Walaupun aku pasti melakukan research sendiri ya. Itu pasti. Cuman at the end of the day ketika aku stuck. Ya aku akan reach out orang-orang ini. Iya juga ya bener-bener. Ini. Ini langsung ke saluran. Terus ada juga beberapa terutama first employees and then team-tim aku juga. Mereka jadi beberapa dari sekian orang yang selalu aku ajak buat brainstorming segala macem kan. Manager dirimu. Iya. Kak Andrew. Yang gak mau masuk ke dalam. Yang gak mau masuk ke dalam. Terus sama manager-manager aku juga sebelumnya kayak gitu. Terus yang kedua sebenarnya biasanya the idea comes from the users, the customers. Atau in our case, the students, the alumni, segala macem. Jadi gimana cara kita bisa tau sebenarnya mereka tuh butuhnya apa sih. Iya. Gitu kan. Terus apa sih yang mereka prefer, apa yang mereka gak suka. Supaya apa ya. Supaya nyambung gitu kan. Sesuai gitu. Karena at the end of the day, the user is them. Yep. Gitu. Jadi itu sih paling kalau dari aku. Lumayan ini ya approach-nya agak beda ya. Kalau aku masih masuknya ke people. Jadi. Gitu kan. Nih hapuli bisa dapet ini. Tapi sebenarnya sekarang aku juga lumayan masuk ke people gitu juga sih. Jadi kayak untuk nge-validitas idea-nya itu juga aku harus cek dulu kan gitu. Apakah ini valid gak ya hipotesisnya dan segala macam sebelum kita deploy gitu. Karena kalau kita tes doang itu gak ada data support yang. Pasti ada yang secara analitikal sama ada yang. Apa? Kata aja lah. Paham-paham. Tapi dia realita ya. Di orang. Di praktek. Betul. Iya. Tapi aku agir. Iya. Tapi aku agir sih soal yang. Gak apa-apa ini malah jadi balance kan Ri. Kalau misalnya ada perbedaan ya. Tapi aku setuju sih kadang-kadang orang tuh suka yang kayak. Mendengar kayak menganggap remeh listening to your customer. Tapi even kita di konten. When we make content, we listen. Ini podcast request-an orang loh. Beneran. Podcast tuh ada kayak banyak yang kayak. Kita punya survei gitu kan. Kayak nanya. What can we improve segala macam gitu-gitu. Ada ide konten yang kalian pengen segala macam. Dan dia bilang nyalahin lagi dong podcastnya gitu. If we don't listen ya. Kalian tidak mau dengerin nih. Mantap, mantap. A little bit of like the last topic sih sebenarnya yang pengen explore. Dan quite penasaran sih. Karena tadi KTO lumayan ngebahas ya tentang the difference of. Karena kan KTO sama Riri dua-duanya udah bener-bener dari. Apa bukan apa ya. Udah tiga tahun yang lalu. Dari yang agak junior sampai sekarang. Head dan manager gitu ya. Transisi dari individual contributor ke managerial. Aku ingin tau sih gimana rasanya di situ. KTO dulu. Karena KTO ceritakan. Dua puluh plus. Dua puluh orang. Dua puluh plus. Dalam satu tim gitu. Waktu itu gimana Kak. Apa ya. Transisinya KTO. Apa yang dirasakan. Apa yang dilakukan. Ketika tadinya cuman kayak. Oh yang penting performance gue bagus. Now you have to think about performance-nya. Anak-anak KTO juga. Dan apa ya tentang people skills juga kan kayak gitu. Gimana tuh Kak. Jadi memang sih awalnya kayak. Oh ya ini ngomongin performance yang platformnya aku handle kali ya gitu. Aku handle sendiri tapi sekarang aku juga harus. Make sure performance timku kan ibaratnya gitu. Supaya mereka juga bisa ngelakuin hal-hal sebaik mungkin juga gitu. Nah mungkin dari situ aku memang agak susah sih. Maksudnya karena aku punya tim itu atau struggle a bit ya. Tim itu pertama kali di revoy juga gitu. Tapi yang penting aku punya mindset untuk bisa gimana supaya mereka bisa perform sih gitu. Dengan cara aku juga ngajarin mereka. Terus aku juga one-on-one sama Andrew Chokro itu beneran setiap hari. Every single thing. Iya jadi beneran se-intense itu supaya make sure everything itu ya going well gitu. Tapi itu menurutku penting juga karena supaya mereka juga bisa grow understand ya kan. Maksudnya secara oh berarti standarnya itu seperti ini. Dan juga mereka harus mungkin bisa ngelakuin hal yang sudah biasa dan dilakuin. Dan mungkin bisa dikembangin sama dia gitu. Dengan approach mereka sendiri kan gitu. Yang sebenarnya pada saat itu lumayan strugglenya karena aku harus ngejuggle responsibilityku yang lain. Aku belum ngelepas laps dan lain-lain. Dan juga aku udah ada penambahan si timku yang baru ini gitu. Nah terus tapi aku juga gak ada spesifik kayak tips atau gimana-gimana sih. Tapi lebih karena tiba-tiba ngalir aja. Tiba-tiba udah satu orang, lima orang, sepuluh orang, 15, 20, tiba-tiba udah kayak gitu. Jadi aku sendiri kayak oh ini juga ya maksudnya cepet juga ya. Aku juga apa namanya gak nyangka gitu. Maksudnya timku sendiri udah bisa growing se-gede itu. Mungkin yang akhirnya ada tips ya itu. Mungkin akhirnya ada tips itu adalah kita harus nge-treat mereka itu as a human. Itu yang paling menurutku. Jadi memang sih kita harus nuntut performance mereka baik. Tapi kita harus juga ngerti mereka kondisinya seperti apa gitu kan. Dan ngasih understanding kenapa ngelakuin sesuatu hal itu penting. Supaya mereka juga paham dan punya urgency-nya untuk melakukan hal tersebut gitu. Karena kalau mereka cuma disuruh tapi tanpa dikasih tahu why-nya ini penting. Terus itu pasti mereka juga gak akan bisa punya pemikiran yang sama lah sama kita gitu. Jadi aku selalu tanemin itu ke timku. Dan akhirnya mereka juga akhirnya bisa jalan sendiri. Dan sampai sekarang timku sudah punya tim sendiri akhirnya. Jadi ya itu deh mungkin sampai ceritanya. Keren banget memang. 20 plus loh gak kebayang. Dulu jaman lu inget gak sih tim marketing masih suka meeting bareng gak? Pertama banget. Iya kan content marketing sama acquisition. Cuman lima orang. Terus acquisition udah kebanyakan. Kalau misalkan company gathering rame banget. Aku tuh kayak gitu ya, ke pulau gak sih? Sama ke pulau seribu waktu itu. Pulau seribu sepeda banget. Sumpah seru banget. Pengen. Rizky abis ini ke pulau seribu. Abis ini ke pulau seribu tim konten. Mantap Kak Teo. Riri bagaimana Riri? Dari individual ya? Iya kamu dari individual. Dan kamu kalau gak salah kamu ngegedein tim minikors. Terus kamu menyerahkan tim minikors itu ke naungannya Kak Teo. Terus akhirnya kamu membangun tim lagi dari nol di community kan? Iya bener-bener. Ini ya Bu, apa? Pindah-pindah ya? Apa ngalahannya? Ya dari aku sih ketika pertama kali move gitu. Dari individual contributor ke managerial position. Itu lumayan sesuatu ya. As in gak jangka gitu. Sebeda itu gitu. Career pathnya. Aku inget banget ketika awal-awal aku hiring orang. Kan itu ya salah satu step awal ketika kita jadi manajer ya hiring. Aku kira hiring employee itu kayak hiring organisasi kampus. Jadi ya udah interview, udah segala macem udah selesai gitu. Ternyata tidak semudah itu. Ada banyak hal yang harus di consider segala macem. Jadi aku belajar banget sih dari ketika aku pertama kali bikin tim. Sampai akhirnya ngegedein tim. Walaupun gak sebesar Kak Teo. Gede banget itu, gede banget. Tiba-tiba aku paling waktu itu sampai berempat atau berlima gitu kan. Cuman tadi salah satu yang Kak Teo mention juga tentang making sure. We build a connection with human law. Gitu kan gimana caranya kita bisa bantuin juga team members kita buat grow. At the same time we grow with them. Wah aku bisa dibilang pengalamanku buat di Revo You ya. Kan setahun aku individual contributornya ceritanya. Pas jadi manajerial karir, growthnya makin gila sih Fi. Karena kita udah gak lagi handle projects ourselves. Tapi gimana caranya kita bisa tetap handling projects. Tapi mengulurkan tangannya itu lewat team members kita. Jadi bukan kita lagi yang pegang, delegating task. But at the same time PRnya adalah making sure it's up to the standard yang emang udah kita set kan. Karena aku inget banget salah satu yang Matheo bilang ketika hiring. A manager will hire another A team member gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa make sure team members yang kita hire juga oke. Gitu kan sesuai dengan kualitas yang kita ekspektasikan. Dan making sure they stay with us by giving them challenges. Terus making sure we hear their thoughts segala macem. Wah kalau misalkan dibilang manajer akar itu susah buat aku. Karena banyak banget sih Fi yang aku pelajarin. Terutama dari sisi akunya gitu sebagai as a person. I mean growing as a manager equals to me growing as a person sih kalau aku bilang. Karena aku belajar banyak hal juga tentang gimana caranya be kind to people. Gimana caranya kita bisa tetap make sure we meet the company expectation. While at the same time kita juga keeping our team members sane istilahnya. Iya. Jadi banyak banget PRnya. Cuman at the end of the day ini juga sih worth it ya. Terutama ketika kita denger gitu testimonial dari team members kita yang pada bilang. I learn from you kayak gitu kan. Terus kayak ada salah satu team members kita juga bilang. Maksudnya dia kalau sekarang dapet tugas. Dia mikir kalau Riri yang ngerjain kayak gimana ya. What would Riri do? Itu kayak pas denger itu aku ngerar. Gak bisa giniin. Cuman itu sih maksudnya. Pasti ada plus minusnya ya. Dari jadi manajer. Cuman balik lagi kalau kita niatkan tujuannya untuk helping people. Gitu kan making sure they grow also with us. Dan kita juga pengen grow. It eventually worth it sih. Menurut gue juga jangan sampai takut mereka outside kita juga. Outside apa sih? Outside itu maksudnya mereka bisa achieve something yang mungkin juga. More than. More than us gitu kan. Maksudnya itu penting juga kayak kita nge-highlight achievement mereka. Itu tricky banget gitu. Gimana supaya kita bisa nge-attribute success itu ke mereka. Itu sangat-sangat tricky gitu. Aku juga belajar banyak banget sih caranya di gimana keren for you gitu. Karena kalau misalkan tim kita itu growing gitu. Pasti kita juga akan grow gitu. Karena kalau misalkan kita keep mereka low. Dan semuanya masuk ke kita ya. At the end of the day tim kamu itu gak bisa grow cepat gitu. Karena harus semuanya orang grow supaya timnya itu bisa grow cepat gitu. Mungkin itu juga salah satu ini kali ya. Maksudnya aku bisa nge-build. Kenapa kok secepat itu. Dan gue pikir in general Revoy juga sangat-sangat. That's how you build a high-performing team. Tapi acquisition and community mini course tuh. Wow that's great. Kalau misalkan ya. If you can give like one advice. Satu suggestion aja. Kayak advice yang kamu berharap sebenarnya orang kasih tau ke kamu. Tentang being a manager. Tapi sebenarnya itu advice-nya kamu dari kamu pelajarin sendiri ya. What would you want to know untuk memprepare diri sendiri untuk be like Be a good manager atau mentally prepared aja sih. Karena manager is a big thing. Iya, iya, iya. Aku tau sih kayaknya apa. Apa kalau Riri? That is not all about you. Wow, oke. Please elaborate. Elaborate ya. Iya, iya maksudnya. At the end of the day ketika kita kerja dulu sebagai individual contributor. Project-nya project kita. Kalau misalkan project-nya lama gitu. Nggak sesuai deadline. Ada di kita kan. Cuman kalau sekarang kan agak tricky. Karena kita akan delegate itu ke orang lain. Terus belum lagi standarnya beda segala macam. Kita harus bantuin mereka. Harus nurture mereka dan lain-lain. Dan banyak banget sih hal-hal yang tadi aku sempat mention. Aku pelajarin. Dan sebagai manager. Terutama ketika building relationship sama team members. Pasti ada ups and downs-nya kan Vy. Jadi ketika lagi downs. Kadang-kadang aku gitu personally. Pasti ada beberapa pikiran yang muncul. Anjir nih gue nih. Ini salah gue nih. Kayak gitu misalnya kan. Atau enggak. Ah gue nih kurang oke nih ketika bantuin team members kita. Makanya mereka jadinya gini. Atau gue salahnya pasti disini. Jadi it's a me problem banget. Padahal itu enggak gitu loh sebenarnya. Jadi aku sekarang akhirnya udah bisa bagi gitu kan. Ketika ada satu issue. To not only focus on menyalahkan itu. Menyalahkan sesuatu gitu kan. Tapi ya at the end of the day. Pasti satu masalah itu timbul dari banyak faktor kan Vy. Enggak cuma dari aku misalnya. Enggak cuma dari tim. Enggak cuma dari project. Atau other external factors. Jadi itu sih yang aku pelajarin sebagai manager. Jadi ini udah bukan lagi tentang aku. Tapi it's all about the people. It's all about the customer. It's all about my team. Gimana caranya biar kita bisa sama-sama gitu kan. Mengerjakan project yang ada. Dia menyelesaikan masalah yang ada yang mungkin tiap hari ada aja gitu kan. Jadi ya biar tetap bisa fokus sama situ. Dan itu ya tadi ketika aku bilang it's not all about you. Sekarang udah jadi ke mereka gitu kan. Gimana caranya kita bisa bantuin mereka juga buat tetap ada motivasi. Dan bisa tetap grow dan segala macam itu sih yang aku pelajarin ya. Jadi kalau ada orang yang bisa. Kalau dulu aku udah dikasih tau itu tuh. That would be very helpful. Jadi aku juga ketika ada masalah gak larut gitu dalam masalahnya. Kalau Kak Teo. Oke. Apa Kak? Kalau aku itu lebih ke apa ya secara. Kalau Ridika tadi kan lebih ke gimana memprevive diri kita sebagai manager ya gitu. Kalau aku mungkin tipsnya ke perspektif yang lain sih. Lebih ke arah gimana mempersiapkan diri sebagai. Supaya kita bisa nurture mereka supaya bisa grow. Mungkin tips gue lebih ke arah sana. Boleh, boleh. Kalau aku itu lebih ke. Kalau misalkan kita sama tim kita terus kita menemukan suatu masalah itu jangan di keep sendiri gitu. Jadi mending kalau memang itu gak up to standar atau memang mereka ada yang kurang ya kan. Terus mungkin itu jangan kita keep sendiri. Jadi kita harus ngomong ke mereka kurangnya di mana. Terus harus diperbaikin supaya mereka juga bisa belajar dari kesalahan mereka gitu. Terus dan juga kita highlight apa yang udah bagus gitu. Supaya mereka udah tau juga strongest point mereka gitu. Jadi penting untuk tim kita tau apa yang kurang di dirinya mereka. Dan juga apa yang udah bagus di dirinya mereka. Supaya itu bisa dikembangin masing-masing dari dua belah pihak tadi gitu. Yang bagus bisa makin bagus. Yang kurang bisa diperbaikin supaya bisa jadi baik gitu. Nah itu I think key banget untuk bisa growing the team ya kan. Dan jangan sampai di keep gitu. Kalau misalnya emang ada hal yang langsung itu langsung di share aja gitu kan thoughtnya. Karena moment kalau misalnya kita miss out moment mereka juga bakal bisa lupa gitu. Jadi kita harus ride the wave. Kalau emang ada saat masalah itu langsung ngomong pada saat itu juga itu isunya apa. Dan apa yang harus dilakukan sama mereka dan seterusnya gitu. Nah itu yang bikin mungkin dari timku sendiri personally itu bisa implement kayak high standard lah ya ibaratnya gitu. Karena aku beneran sangat lumayan kritikal juga sih ke hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya mereka juga bisa implement ke tim mereka dan seterusnya. Itu yang akhirnya nge-build culture gitu. Dan aku belajar juga dari manajerku sih gitu. Kalau ada apa-apa mereka langsung ngomong ke aku gitu. Supaya aku bisa merbaiki dan lain-lain. Very cool, very cool. Berarti kalau dari Riri adalah it's not all about you. Berarti lebih ke ego juga gak? Ya bukan ego sih. Ada. Ya ego di dua sisi ya. Di kitanya mungkin jangan ngerasa terlalu guilty. Atau jangan terlalu kayak pokoknya gue yang kelihatan bagus. Kalau katanya be honest ya. Iya. Candor. Candor itu. Candor and kindness. Comedy value ya bener ya. Comedy value ya. Eh high standard. High standard juga. Satu lagi ini satu lagi V. Aduh jangan gitu. Apa yang gak tau. Apa yang gak tau. Apa ya? Apa yang lagi? Ayo. Passion satu lagi. Passion. Passion. Gila terima kasih. Katanya passionate. Tapi secara gak langsung ini udah ngebahas passion juga ya. Udah. Ya boleh. Mau ya yaudah. Ini terakhir sebenernya yang pertanyaan yang kita akan selalu tanyain ke semua speaker yang dateng. Supaya kita mendapat kompilasinya. So ya ala-ala rapid fire tuh gak sih. Pokoknya kalau gue ngomong jawab eh cepet aja gitu ya apa yang hati otak. Pertanyaan pertama. Jawabnya singkat aja ya. Oke pertanyaan pertama adalah. Morning route ini ngapain? Ayo Riri. Jisul aduh. 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 Bagus. Bagus sekali. Di treadmill. Ngaji dulu terus aduh. Terus aku juga baca buku dulu tuh satu halaman sama jalan, sarapan, mandi. Banyak. Katayu. Bangun. Terus abis itu nge-gym. Gimana nge-gym? Gym bros. Terus abis itu kalau nge-gym ya dan gak males. Terus abis itu buka laptop udah. Musah. Mandi-mandi kak. Mandi itu kadang mandi kadang enggak. Karena kita kan WF. Ya bisa dibokati. Kadang-kadang juga aku gitu sih kayak. Kalau misalkan nge-gym itu pasti mandi sih. Kirain. Oke second question. Kalau lagi jenuh atau lagi gak bisa fokus ngapain? Riri. Main game. Apa tuh? Banyak Vy aku suka main mobile phone games gitu kayak homescape. Aku udah level 3000 guys. Terus aku juga sekarang lagi main Stardew Valley. Wih apa tuh? Gak tau Vy kayak Harvest Moon gitu. Gak tau gue cuy sedih banget nih gak main gue. Si si si. Aduh iya. Yang baru ya. Iya yang baru. Mantap. Main. Katayu. Nge-gym. Lebih main game juga sih. Oh iya? Karena jem kan pasti pagi kan. Jadi biasanya tuh ya fresh-freshnya gitu. Tapi kalau misalkan aku biasanya main game. Game apa kok? Banyak sih game. Kalau ganti-ganti sih. Kalau dulu ya paling yang common lah. Melbaikin Legends. Terus kayak gitu. Tapi kalau sekarang aku lagi main Ragnarok. Wih. Aku pantau. Ternyata kemin game. Iya loh. Aku gak tau loh. Tapi biasanya paling stress apa ya. Stress free itu cari makan sih di luar. Aku pasti kalau aku lagi stress banget aku keluar rumah. Jadi biasanya go food go food doang. Itu langsung keluar rumah. Untuk cari makan di luar gitu. Terus cari makan yang enak gitu. Itu kayak apa ya. Bukan stress free for sih. Itu lebih ke arah. Ya pokoknya menikmati momen untuk diriku sendiri. Aku main setnya kayak gitu. Jadi. Karena aku menikmati hal yang aku suka untuk diriku sendiri. Akhirnya itu bisa ease lah. Oke last question. Kalau bisa merekomendasikan. Buku, podcast, youtube, apapun. Gak harus tentang self development. Atau tentang digital marketing gitu-gitu. Siapa yang kamu suka? Gak usah rekomennya sih. Yang suka deh. Siapa? Aku. Iya. Ih agama banget ya. Gunter kelihatan. Gak apa-apa Riri. Gak apa-apa loh. Podcast atau apa? Buku ya? Podcast, buku, youtube. Artikel, buku. Paling ini deh artikel aja kali ya. Yang berhubungan sama kehidupan startup. HBR sih. HBR. HBR Business Review. Kebetulan kita kan di review-nya dikasih akses lah ya ke HBR Business Review. Dan aku kalau buka Twitter tuh suka muncul tuh artikel-artikelnya V. Terus jadi ya itu berguna banget sih. Terutama ketika kita baru jadi manager. Banyak banget artikel-artikel yang align sama itu. How to motivate people gitu kan. Terus buat diri kita sendiri juga. How to work in startup. Startup, as a woman in startup juga. Wow. Banyak. Nice, nice, nice. Kata Yoh. Kalau aku agak beda ya approach-nya. Bukan kayak apa namanya. Punya satu source khusus gitu. Tapi lebih ke arah kalau memang aku punya issue. Aku pasti langsung search ke Google. Jadi Google itu my best friend lah. Ibaratnya gitu. Jadi ketika aku lagi ada anxiety. Itu aku pasti langsung ke Google. Gimana kenapa insightiku itu eksis gitu. Terus reason-nya possibility-nya apa aja dan segala macam. Itu salah satu contoh lah. Terus kalau aku punya masalah tentang di pekerjaan terutama itu pasti Google gitu. Jadi itu ngebantu banget sih gitu. Dan source-nya kan maksudnya gak limited ke satu hal ya. Tapi pokoknya intinya ketika aku punya kepikiran suatu masalah atau apa langsung aku menuju Google. Dan aku beberapa, ngambil beberapa resources biasanya. Gak cuma-cuma satu doang gitu. Karena kalau satu tuh biasanya limited kan information-nya. Jadi aku digest beberapa information termasuk kayak anxiety pun aku kayak sampai 10-20 artikel ada kali. Sampai aku benar-benar understand dan setelah aku baca aku langsung enakan gitu. Jadi aku gak yang mungkin kayak ke platform yang mental health atau apa gitu. Tapi aku trying understanding myself dengan digesting more information. Aneh ya, sorry. Tapi emang agak beda sih orangnya. Tapi it makes sense. Gak-gak-gak necessarily trusting on one resource aja ya. Dari multiple resource. Betul. Terus akhirnya kei sendiri gitu. Oh aku tahu, oh ini karena ini. Jadi akhirnya aku bisa lebih accepting things yang memang, ya mungkin yang anxiety itu tadi gitu ya. Karena everyone's problem kan anxiety gitu. Jadi mungkin bisa. Tidak ada masalah sebelum mulai podcast ini juga. Oke, berarti rekomendasi adalah Google. Iya. Tapi Google. Tapi sorry banget maksudnya gak bisa yang kayak, oh apa buku apa-apa tapi ini. Google is a big rekomendasi itu. Oke, kalau gitu I think sudah untuk saat episode kali ini. Mungkin before we close. Kalau misalkan ada yang mau connect ke Riri atau ke KTO. Bisa kontak kemana? Atau bisa connect di LinkedIn atau di Instagram? Feel free to mention. Instagram aja kali ya. Boleh. At F-A-J-J-S underscore. Bisa aku lebih aktif di IG sih daripada LinkedIn. Oke. Kalau gak Teo? Kalau aku semuanya T-O-H-W. T-E-O-H-W. Mulai dari LinkedIn, T-O-H-W. Oke, siap kalau gitu, alright. Terima kasih banyak Riri dan Kak Teo for being our first guest. Dan terima kasih juga untuk para listeners yang sudah mendengarkan. Kalau kalian suka, take 10 detik untuk share this to people. Yang menurut kamu akan menemukan ini bermanfaat. Jangan lupa rate di Spotify dan juga jangan lupa like di YouTube. Jadi supaya algoritmanya bersahabat ya sama podcastnya kita. Dan that's it. Thank you. Aku Ivi. Riri. Teo. Pamit dulu. Bye. Bye. Terima kasih sudah menonton!